Intro Hai, kembali lagi bersama saya Suistiana Heribowo dari PT. Medkard Diagnostik Selaku aplikasi dari PT. Medkard Diagnostik Pada kesempatan kali ini Saya coba akan menjelaskan tentang cara Bagaimana melakukan prosedur kalibrasi Serta kontrol pada alat microlab 300 Berikut ini saya coba akan menjelaskan Cara kalibrasi dan kontrol Untuk parameter kolesterol Berikut ini perlekapannya Yang pertama itu reagent yang digunakan Ada bahan kalibrasi Bahan kontrol Dan aquabides Sebelum kita melakukan kalibrasi Sebaiknya masukkan dulu nilai konsentrasi Lahan kalibrasi yang akan kita gunakan Yaitu elikal Dari main menu Kita pilih menu program Kemudian tekan enter Pilih tes Pilih parameter yang akan kita kalibrasi Yaitu kolesterol Lalu cara masukkan nilai konsentrasinya Dengan memilih menu standar Baik Masukkan nilai konsentrasi Sesuai dengan Kertas elikal Kemudian tekan enter Begitu Seterusnya Untuk parameter selanjutnya Berikut ini Saya juga akan menjelaskan Cara masukkan Nilai konsentrasi Helitrol Pada alat microl 300 Dari main menu Tekan quality control Kemudian enter Pilih parameter Yang akan kita masukkan nilai range nya Kemudian tekan enter Lalu pilih target Kemudian masukkan nilai sesuai Insersi bahan elitrol Begitu Seterusnya Cara membuat larutan kerja Untuk proses kalibrasi Pertama kita siapkan pipet Seribu Volume seribu Kita ambil Ragen yang kita gunakan Yaitu kolesterol Kemudian masukkan ke dalam tabung Melalui Dinding tabung Tabung yang diperlukan Berjumlah 3 Untuk proses Langko Kemudian kalibrasi Diteruskan dengan Kontrol Selanjutnya Masukkan sampel Untuk tabung yang pertama Langko Sampelnya itu Dengan menggunakan Air Atau Aquabides Masukkan Komogenkan Kemudian Inkubasi Selama 5 menit Yang kedua Bahan kalibrasi Jangan lupa Untuk selalu Komogenkan Setiap menggunakan bahan Kalibrasi Kalibrasi Atau kontrol Prosesnya sama Inkubasi 5 menit Kemudian dihomogenkan Yang ketiga Bahan kontrol Atau Heretrol Inkubasi 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 5 menit Lalu Baca hasil Pada alat Mikrolet 300 Setelah 5 menit Baru terkerja Kita baca Pada alat Mikrolet 300 Dengan cara Tekan angka 1 Atau Enter Pilih parameter Yang kita kerjakan Yaitu Kolesterol Kemudian Masukkan Air Tekan Start Plan Sampai Tanda bunyi Bip Baru kita Lepaskan Ikuti Prosedur Takgilan Yang tertera Pada Monitor Alat Kemudian Masukkan Reagen Blanco Yaitu Reagen Yang ditambahkan Dengan air Jangan lupa Untuk selalu Homogenkan Sebelum Mengisahkan Larutan kerja Kedalam Alat Mikrolet 300 Sampai Tanda bunyi Bip Baru kita Cabut Kemudian Tekan Next Kalibrasi Yaitu Tabung yang kedua Tadi Reagen Yang ditambahkan Dengan bahan Helical Atau Kalibrator Tekan Graph Untuk Validasi Kalibrasi Kemudian Tekan Set Untuk Simpan Hasil Kalibrasi Kemudian Yang terakhir Kita bisa Lug Bukan Pengukuran Bahan Kontrol Kemudian Tekan Set Hasil Keluar Kemudian Next Untuk Pengukuran Sentol Begitu Proses Seterusnya Demikian Cara Melakukan Proses Kalibrasi Serta Kontrol Dengan Menggunakan Alat Micronik 300 Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Video Video MFK Diagnostik Jika ada pertanyaan Silahkan Tinggal Di Komentar Di bawah Video ini Terima kasih Sampai ketemu lagi Bersama saya Terima kasih Tiga Klik di sini Tiga Klik di sini Klik di sini